Keinformasi lain, pemirsa Indonesia hanya diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya. Erick Thohir telah menyampaikan pesan Presiden Jokowi soal cetak biru sepak bola Indonesia kepada FIFA. Sehingga FIFA hanya memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Selain itu, timnas Indonesia masih bisa bermain di SEA Games akhir bulan ini. Sebelumnya, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena polemik di dalam negeri soal keikut sertaan timnas Israel.